Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menyita barang bukti dari gudang supplier bahan baku obat sirup yang tidak memenuhi syarat, yakni milik CV Chemical Samudera yang berada di Tapos, Depok, Jawa Barat pada hari Rabu 9 November. Kepala Bepom RI, Penny Kalukito, mengatakan selain mengambil sampel bahan kimia dari CV Samudera Chemical, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa beberapa drum aluminium warna putih, buku-buku, serta dokumentasi sorbitol dan propilen glikol atau PG. Menurut Penny, untuk sampai ke produsen farmasi, penyaluran bahan baku pelarut pada obat sirup sangatlah panjang. Misalnya saja CV Samudera Chemical, merupakan distributor kimia dari CV Anugerah Perdana Gemilang yang menjadi pemasok utama untuk CV Budiarta. Dan kemudian, CV Budiarta merupakan pemasok utama propilen glikol atau PG yang tidak memenuhi syarat pada industri farmasi PT. Yarindu Farmatama. Penny pun menilai CV Samudera Chemical telah melakukan pemalsuan, di mana kandungan pada bahan baku obat sirup tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati, pertama adalah teman-teman di Dabatian Pengawasan dan Penyidikan Birokoordinasi Pengawasan PPNS Baris Krim, Komdespo Anjar Wicat Sana. Demikian juga Bapak Penyidik Masya Maja, Maja di Direkturat TV Texas Baris Krim Polri, KBP Irfan Ufai. Di samping saya sebelah kanan adalah Bapak Deputi Bidang Pengindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Bapak Irjen Pol ya, Pak Irjen Pol Agus Nugroho, bersama timnya dari Badan POM juga dan teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan kasus kaitan antara obat sirup berbahan DG-DEG, tentunya kita sudah paham semuanya itu, dengan kasus kematian anak karena gagal ginjal ya, tapi tentunya dalam hal ini adalah pengembangan yang dilakukan oleh Badan POM berkolaborasi, bekerjasama dengan Bares Krim dikaitkan dengan penelusuran dari temuan-temuan, produsen, industri farmasi, produsen yang memproduksi obat-obat yang tidak menuhi ketentuan dan tentunya ini kemudian kami lakukan penelusuran lebih lanjut lagi ya, pada para distributor, supplier-supplier dari bahan baku, yaitu bahan baku pelarut yang memberikan indikasi adanya cemaran ya, bahkan dalam konsentrasi yang sangat-sangat tinggi. Nah, pada hari ini sampai dengan saat ini Badan POM berdasarkan pengembangan investigasi kami sudah menyampaikan penjelasan publik ya sebelumnya tentang adanya pencabutan isin edar sirup obat produksi PT Yaringdo Pharma Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Avifarma, dan juga pencabutan dari cara produksi obat yang baik. Itu adalah bentuk penegakan hukum dengan saksi administrasi yang merupakan otoritas dari Badan POM pertama yang kami lakukan, kemudian kami kembangkan untuk aspek pidana-nya ya. Kalau ada aspek pidana maka memang kedeputian di Badan POM ya kedeputian bidang penindakan yang akan meneruskan bekerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini cerita tentang EDG dan EDG saya kira dipahami semua oleh media ya, bahwa karena Badan POM terus melakukan intensifikasi penelusuran sumber bahan baku pelarut untuk produk-produk yang terkonfirmasi dengan adanya kecematan tersebut. Saya harus baca ya, karena biar tidak ada yang terlewat yang dikaitkan dengan kompleksitas yang kita hadapi ya, dan memastikan semua yang terkait ya, dengan adanya cemaran pada produk, jadi sirup tersebut itu betul-betul bisa kita kenai sanksi ya, kita bisa teridentifikasi, kemudian tentunya dilakukan sampling pengujian terkonfirmasi adanya bukti dan sedang dilakukan penegakan hukum. Sesuai dengan ketentuan cara produksi obat yang baik, bahan baku yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan ketat, mulai dari sumber perolehannya, yaitu dari pemasok dan produsenya dari bahan baku tersebut dan mutu dari bahan baku yang sesuai dengan standar dan persyaratan ya, sebelum dihasilkan menjadi obat jadi yang aman dan bermutu. Dan ini adalah, sudah ada ketentuan dan standar tersebut dalam sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diberikan kepada para produser ya, dengan tentunya dengan pencermatan dan evaluasi yang dilakukan oleh badan POM bersama-sama. Jadi ini adalah, sudah ada surat izin untuk memproduksi ya, artinya apabila tidak memiliki ketentuan yang ada ya, berarti ada sanksi yang bisa kita berikan. Kemudian, sebagian besar dari produk tersebut menggunakan pelarut profilan GQ Krikol yang memberikan indikasi kemudian adanya cemaran. Selanjutnya, serangkaian pemeriksaan yang intensif telah dilaksanakan dalam rangka penelusuran distributor-distributor dari pemasok bahan baku pelarut profilan GQ Krikol ini yang sampai ke industri farmasi ya, yang melakukan produksi sirup obat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah teridentifikasi. Jalur distribusinya memang panjang ya, dari importirnya melalui beberapa distributor bahan kimia dan pedagang besar hingga bahan baku seluruh sampai ke industri farmasi. Jadi kami berdasarkan dokumen-dokumen yang kami miliki tentunya, jalur distribusi tersebut dicermati satu demi satu, kemudian kami lakukan samping dan kemudian, jadi memang harus satu-satu kita cermati ya, karena memang tidak selalu semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Nah, hari ini, ya ini kita ada di TKP-nya. Jalur distribusi bahan pelarut dari CV Samuda Chemical, gak apa-apa kan disebutkan namanya ya, yang berhasil diidentifikasi oleh badan POM. CV SC ini merupakan supplier dari distributor kimia CV APG. CV APG ini adalah anugerah perdana gemilang. jadi CV Samuda Chemical adalah distributor kimia, distributor kimia dari CV anugerah perdana gemilang dan CV anugerah perdana gemilang ini juga memasuk utama untuk CV Budiarta. dan CV Budiarta ini merupakan pemasok problem di KOT yang terbukti tidak mengenuh syarat ke industri farmasi PT Yarindo yang sebelumnya sudah mendapatkan sanksi pencabutan izin edar dan pencabutan CPOP dan sedang dalam proses untuk pemidanaannya. Nah, dalam penelusuan pencabutan distributor kimia dari CV Samuda Chemical ini, badan POM mengambil sampel bahan kimia sebagai bukti dan dilakukan uji laboratorium. Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas problem di KOT terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan. Kalau ini bahan baku ya, harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi, kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Jadi hampir 100% adalah kandungan EG, jadi bukan lagi problem di KOT, berarti juga ada aspek pemalsuan ya, berarti labelnya problem di KOT, padahal dalamnya adalah ethylene glycol, yaitu ini adalah pencemar yang menimbulkan suspek untuk gagal pinjal atau kematian tentunya, dengan konsentrasi yang berikutnya. Kemudian juga ada dua sampel dengan identitas sorbitol, ternyata kandungannya adalah DEG sampai 1,34%. Nah, selain mengambil sampel bahan kimia dari CV Samudera ini, badan POM juga mengamankan beberapa barang bukti yang diamankan. Banyak ya, ada tentunya beberapa drum aluminium warna putih, ada buku-buku dokumentasi, ada sorbitol, dipropilen glikol, dan berbagai. Nanti silahkan melihat ya, apa saja barang bukti tersebut. Saya kira melakukan itu sudah cukup ya, untuk menjadi barang bukti yang akan kita tindak lanjut lebih jauh. Dan juga dalam rangka kehati-hatian, tentunya badan POM menginstruksikan industri obat dan makanan dan pedagang besar farmasi PPF yang pernah melakukan pengadaan propilen glikol dari distributor kimia umum, khususnya CV Samudera Kemikal ini, haruslah satu, ya melakukan hal-hal sedemikian ya. Satu, industri obat tenakan agar melakukan pengujian cemaran EG dan DEG dengan prioritas terhadap bahan baku dan sirup obat yang menggunakan bahan baku dari CV Samudera Kemikal. Jadi siapapun industri farmasi atau PPF yang pernah melakukan hubungan bisnis dengan CV-CF ini dan mendapatkan penyaluran suplai bahan baku propilen glikol untuk dicek, ya. Bisa jadi bukan propilen glikol itu, ya. Dengan persyaratannya adalah, kalau bisa masuk ke industri farmasi adalah 0,1% cemaran DEG-DEG-nya. Tapi ada kemungkinan malahan tadi, seperti tadi, ya. Kandungannya sangat-sangat besar. Kemudian PBF agar menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudera Kemikal, ya. PBF menghentikan penyaluran bahan baku yang bersumber dari CV Samudera Kemikal. Jadi jaringnya itu memang panjang, ya. Dari portier, distributor, sampai beberapa distribusi bersama kayak industri farmasi. Dan ini yang sedang kita kejar satu persatu, ya. Kemudian, ada hal yang kedua adalah, ya. Badan POM juga telah melakukan penelusuran lebih lanjut penggunaan bahan baku, pelarung propilen glikol dengan batch yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi, setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya, yang telah diumumkan. Karena ada di industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian, kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Dapatkan informasi bahwa batch pelarung dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya, dilakukan segera proses samping dan pengujian bahan baku, pelarung, dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya. Yaitu, ada dua industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT.CF dan PT.SF. PT.SAMKOFARMA Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT.CFARMA dan PT.SAMKOFARMA, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku, pelarung tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tidak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peradaan seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Jadi, penarikan seluruh produk itu menjadi tugas tanggung jawab kewajiban dari industri farmasi tersebut, tapi tentunya dimonitor dan didampingi dan secara aktif karena kejadiannya sekarang berbeda, kejadiannya luar biasa. Jadi, pendampingan langsung juga dilakukan oleh kantor-kantor Badan POM di seluruh Indonesia. Menarikan mencakup seluruh gerei terlain dari pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, buskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Pemusnahan semua persediaan sirup obat, ini akan nanti disaksikan oleh petugas unir paksana teknis media badan POM, dengan tentunya ada berita acar pemusnahan. Ini akan segera ya, setelah ada penarikan, kemudian akan ada pemusnahan itu untuk semua produk-produk dari 3 PT yang sebelumnya juga, yang tidak ditarik. Ini ada produk PT STF yang ditarik dan dimusnahkan. nama obat, sitomol, sitoprim. Nah, produksi SAMCO Pharma adalah SAMCO Drill dan SAMCO NALF. Terhadap produk sirup obat dari PT, kedua PT tersebut, yang menggunakan, terhadap produk sirup obat PT STF dan PT SF lainnya, yang menggunakan pralentropylen Glycol, solvitol atau glicerol, glicerol atau gliceril, dilakukan pengertian produksi dan distribusinya, sampai ada perkembangan lebih lanjut, terkait dengan hasil uji dan pemeriksaan CBOB-nya. Jadi, untuk produk yang lain pun juga, sidup-sidup obat yang lainnya, selain dari itu, juga pengertian produksi dan distribusinya. Selain seperti industri farmasi, Badan Kom Jawa melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan cara distribusi obat yang baik, CDOB, oleh PBF-PPF yang menyalurkan bahan baku pelarut problem Glycol yang mengandung cemaran EGD-EG yang tidak memenuhi persyaratan. dari PBF yaitu PT PBK dan PT MAK, ini apa nih tadi? Mega Setia Agung Kimia, Mega Setia Agung Kimia, dan PT Kirta Buwana Kemindo, yang terbuki melakukan penyaluran bahan baku pelarut problem Glycol yang mengandung cemaran EGD-EG, yang tidak memenuhi syarat dan melakukan pengadaan bersungguh dari distributor kimia umum, tanpa melakukan kualifikasi pemasok sesuai ketentuan yang harus dilakukan, akan juga diberikan sanksi untuk pencabutan sertifikat CDOB. Jadi ada dua PBF yang dicabut sertifikat CDOB-nya karena menyalurkan reduk yang mengandung cemaran EGD-EG yang sangat besar dan terbukti tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan. Jaminan dikaitkan mutu dari pelarut yang didapatkan. Kembali Badan POM menegaskan, dan Badan POM akan terus memperbarui, karena ini masih terus kita kembangkan, jadi akan ada informasi berkembang, dan kami mohon kerjasama dan hubungan rekan-rekan media untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan valid kepada masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pihak Bareskrip, yang bersama-sama dengan Badan POM mengembangkan pendidikan lebih lanjut sehingga kita betul-betul bisa menuntaskan permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.